...luar bisa jalan-jalan. Ini apa sih? Kenapa harus dipegang terus sih? Tadi kartunya apa? Iya, ii. Wow, keren. Kok bisa sih? Dan dua-duanya itu ditaruh di bawah aku dudukin. Jadi nggak ada yang bisa lihat. P-Q-R-S. Waktu R, kamu kedip ada R-nya. Nggak bisa, bohong. P-Q-R-S. Seseorang. Salah satunya adalah dengan menggunakan sugesti tersembunyi. Saat lagi saya akan bereksperimen bersama binaan tamu saya, Gracia Indri. Hai! Selamat datang di Lintas Imaji. Terima kasih. Apa kabar? Baik banget. Sibuk apa sekarang? Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk. Ada pekan beberapa program, tapi pasti lagi gila-gilanya olahraga. That's it? Ya. Nah, mumpung lagi di sini, saya sudah mendesain sebuah eksperimen buat kamu. Tapi nggak bisa di sini. Kita harus ngobrol-ngobrol sambil, kan pengen tahu kegiatannya apa lagi, ngapain aja. Tapi ini dipegang dulu. Jangan dibuka-buka. Ada sesuatu yang sangat penting berhubungan dengan pilihan yang akan diambil oleh Gracia. Oke. Oke. Yuk. Sudah datang sih ya, biasa aja ngajak ngobrol, ngajak jalan-jalan. Jadi kita harus jalan-jalan sambil pegang ini. Karena kalau talk show yang sudah ada, kan biasanya di studio. Ya. Ya kan? Situasinya kan kaku. Sebenarnya mendingan di studio kaku daripada di sini, di luar ada pemandangan. Tapi megangin amplo kuning ini lebih tegang. Kalau di studio kan boring. Nggak ada perubahan apa-apa. Kalau di luar bisa jalan-jalan. Ini apa sih? Kenapa harus dipegang terus sih? Kenapa saya pegangin? Itu biar nggak bisa diganti-ganti isinya. Yaudah, orang lewat dan segala macam itu nggak nge-nge gitu. Itu ada tempat. Di atas banyak angin, mendingan di bawah? Kalau di outdoor lebih banyak anginnya. Yang kedua belum raksin ini kan? Belum. Ini kan udah ada tempat duduknya. Kenapa harus jalan-jalan naik dulu? Lihat-lihat segala macam. Astaga, kenapa tadi dari situ nggak kesini aja sih? Kan biar tahu lokasinya. Oh, makasih. Silahkan selamat duduk. Ini ngapain? Belum dibuka? Karena judulnya Lintas Imaji, ada eksperimen yang menggunakan imajinasi. Seandainya kalau saya minta sebutin destinasi negara, mau ke mana? Aku mau ke Singapura. Singapura. Kenapa memilih Singapura kita? Ya, cari yang murah aja. Ditanya mau pergi ke negara mana? Satu negara, yaudah Singapura yang paling dekat. Yang belum pernah aku datangin di Singapura adalah museum. Museum. Oke. Imagine kita imaginary tripnya ke dalam museum. Museum kan banyak lukisan, lukisan, lukisan. Oke. Sebutin satu lukisan. Yang paling terkenal sih yang aku tahu, Leonardo da Vinci. Oke. Banyak loh lukisannya. Iya. Yang mana? Yang itu, yang perempuan. Mona Lisa. Karena The Last Supper itu juga Leonardo da Vinci. Oke. Banyak lukisannya, Mona Lisa. Oke. Kemudian kita duduk di sebelah lukisan tersebut. Imagine ini museum, juga ada coffee shopnya. Oke. Kita duduk ngobrol. Now, kemudian dari obrolan ini diimajinasikan, saya ngeluarin satu pakartu. Ada 52. Kan ada dua warna. Merah sama? Hitam. Oke. Kalau disuruh pilih, warna yang mana? Merah. Oke. Ingat, yang dipilih yang dipakai ya. Iya. Merah kan ada dua. Wajik sama hati ya. Pilih yang mana? Wajik. Dengerin baik-baik ya. Ada 13 kan wajik? Iya. Dari as wajik, dua wajik, tiga wajik, empat wajik, lima wajik, enam wajik, tujuh wajik, lapan, sampai king wajik. Apa? Lima. Seperti choice ya? Iya. Oke. Oke. Kalau kartu ada 52. Berarti satu di antara 52, possibility-nya dapat lima wajik. Oke. Lukisan ada banyak? Iya. Tidak tahu satu di antara berapa ya. Nama negara ada banyak. Banyak. Jadi possibility eksperimen ini adalah 52 dikali ratusan mungkin, dikali ratusan. Possibility ini semuanya akurat dan benar ya. Ini kan free choice. Saya gak minta sendiri pura-pura untuknya nanti janji yang sebutin enggak. Tidak seperti itu ya. Bahkan saat duduk di sini gak tahu mau ngapain. Iya. Bener ya? Saya pikir ditawarin minum, makan gitu. Tapi ini semua free choice ya? Iya. Nah, ngasal. Yang ada di ini aja. Sebenarnya gak free choice. Kan dari tadi gak ngobrol apa-apa? Cuma dia cek jalan-jalan dong. Di era banyaknya gadget seperti sekarang ya. Orang kan kadang tidak memperhatikan keberadaan sekitarnya. Bahkan ngomong mungkin dengan anak, istri, suami, pasangan. Karena fokusnya kepada gadget, akhirnya tidak memperhatikan sekeliling mereka. Iya, tujuh. Eksistensinya, keberadaannya. Zaman dulu sebelum adanya wifi, kalau orang ke kafe ngapain ngobrol. Nah, eksperimen ini menunjukkan seperti itu. Sebetulnya selama kita ngobrol jalan-jalan tadi, banyak informasi yang miss. Tapi masuk kepikirannya Gracia Indri. Masa sih? Karena sebetulnya tiga informasi ini gak free choice. Oh iya? Kan baru ditanya tadi? Pegang dulu. Singapura. Ini dipegang dari tadi ya? Iya. Iya, kosan. Jadi, sekeliling kita, mau tidak mau, suka tidak suka, itu dibenuhi oleh berbagai macam fluens ataupun namanya sugesti. Kalau diperhatikan di sini, ini kan urutannya gak beraturan. Iya, kayak kartu biasa. Tidak beraturan. Iya. Kalau Anda semua mau lihat di sini, ini juga urutannya tidak beraturan. Maksudnya gini, kenapa tidak beraturan? Di saat pikiran kita tidak fokus pada satu hal, pikiran kita itu akan tidak beraturan. Oke. Padahal di sekeliling kita itu banyak hal yang bisa dinikmati. Kenapa perhatikan? Kalau diperhatikan, ini juga kebaca gak? Enggak. Sama seperti pikiran kita. Kalau kita tidak berhenti sejenak menikmati sekeliling kita, kita gak sadar dengan sekeliling kita. Jadi kita gak kebaca. Di saat pikiran kita diam sejenak, situasi yang ada sekarang, kita akhirnya bisa menangkap detail-detail dari itu semua. Kalau diperhatikan di sini. Aku bisa baca. Bacanya apa? Sugesti. Beberapa kali? Sugesti, 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 sugesti. Empat kali. Empat. Perhatikan di sini. Dan meletakkan itu semua, kalau dilihat tadi, berapa kali sugesti ya? Baca. Baca berapa kali? Dua. Dua kali. Kalau kita diam sejenak, kita makin menghargai sekeliling kita. Nah, kalau ini dibagi jadi dua, lagi. Tadi kartunya apa? Iya, ini. Wow. Nah, kalau ini dibagi jadi dua, lagi. Menjadi sebuah informasi yang kita sadari keberadaannya. Yaitu negara yang dipilih sama? Aku. Yaitu? Singapur. Tadi kita mulai dengan kekacauan. Iya. Tulisannya gak kebaca, kartunya berantakan. Sedikit demi sedikit kita mulai menyadari, kebaca. Akhirnya mesejnya jelas. Oke, Singapur. Kalau diperhatikan sekarang, kartu-kartu ini kembali seperti keurutan semula. Sudah beraturan lagi. Beraturan lagi ya? Beraturan. Dari as dua, tiga, empat, lima, enam, sampai king. Eksperimen ini kan menunjukkan. Kalau kita diam sejenak, Singapuranya berhasil. Berhasil. Dari pikiran saya ke pikiran Indri. Karena tadi sebetulnya pikiran Indri sudah lihat Singapur berulang-ulang, berulang-ulang. Cuma gak sadar. Kemudian lukisannya apa namanya? Mona Lisa. Mona Lisa. Perhatikan di sini. Kalau ini semuanya saya bagi jadi dua. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Tadi kartunya apa? Iya ini. Sebutin kartunya apa tadi? Mona Lisa. Dan kartu yang dipilih? Lima wajik. Wah! Sejak kapan Mona Lisa pegang lima wajik? Tiba-tiba keluar lagi gambar lukisan Mona Lisa, megang kartu lima wajik. Itu udah gak tau lagi kayak gimana. Wow! Wow! Keras! Kok bisa sih? Bagaimana caranya? Sebetulnya sebelum eksperimen ini dimulai, Indri sudah melihat Mona Lisa dan Singapur berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Dan inilah informasi yang masuk ke pikirannya. Dan Anda mungkin tidak menyadarinya. Dan Anda mungkin tidak menyadarinya. Jadi mungkin Anda harus melihat replay berikut ini. Bagaimana Gracia Indri dapat memilih Mona Lisa dan Singapur? Sebelum eksperimen dimulai, di saat saya berjalan bersama Gracia Indri, saya menempatkan subliminal suggestion di sekeliling Gracia Indri. Sehingga tanpa disadarinya, alam bawah sadarnya melihat Mona Lisa dan Singapur berulang-ulang. Dan inilah informasi yang masuk ke pikirannya. Perhatikan replay berikut ini. Dan untuk menutup eksperimen ini, mungkin saya taruh dengan sebuah pemikiran. Anda mungkin menyaksikan acara ini bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Mungkin dengan anak Anda, suami, istri, teman, atau pacar Anda. Mungkin saatnya Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri Anda, kapan Anda terakhir kali mengucapkan, aku sayang kamu atau terima kasih kepada orang-orang tersebut. Kalau saya buat Indri, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih sudah bereksperimen di lintas rumah. Menurut aku, pokoknya eksperimen Mas Romy sama ku hari ini keren! Lagu anak-anak, lagu dewasa, anak-anak dewasa. Oke, ini bisa lagu anak-anak, bisa lagu dewasa juga. Terima kasih sudah menonton!